Intro Wali Kota Jayapura memimpin rapat koordinasi pemanfaatan data orang asli Papua yang dikelola oleh Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura selasa 22 Oktober 2019 di ruang rapat Wali Kota. Wali Kota Jayapura memimpin rapat koordinasi pemanfaatan data orang asli Papua yang dikelola oleh Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura selasa 22 Oktober 2019 di ruang rapat Wali Kota. Wali Kota Benhur, Tomimano mengatakan pemanfaatan data kependudukan ini sangat penting dalam penyaluran bantuan, pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia khususnya orang asli Papua Port Numbay. BT menambahkan, setiap OPD di Kota Jayapura mengelola dana otonomi khusus sehingga dengan data yang diberikan oleh Duk Capil Kota Jayapura dapat mempermudah OPD dalam menyusun program dalam rangka mesejahterakan masyarakat asli Papua terlebih khusus Port Numbay. Daerah telah diberikan dana OTSUS untuk menyelola dana itu di rumah ini. Maka hari ini dengan peperan-peperan ini mas-masy ini sudah dilihat dia harus buat apa untuk orang asli Papua Port Numbay milayahnya itu akan dituangkan dalam program-program di masing-masing OPD. Itu maksud dan tujuan kita kenapa di hari ini dan nanti program 2020 macam contoh ada di berapa distrik orang asli Port Numbay yang disabilitas. Apa yang akan mereka lakukan dalam program mereka? Maka itu ada bantuan-bantuan langsung kepada mereka kalau pusi roda atau dana khusus atau tenaga kerja mungkin pelatihan-pelatihan ya komputer. Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Merlan Uloli menyatakan bahwa selaku pengelola data kependudukan di Kota Jayapura jumlah penduduk asli Port Numbay terus mengalami peningkatan mulai dari 11.000 orang hingga saat ini mengalami peningkatan menjadi 17.000 lebih. Untuk itu dirinya mengharapkan OPD pengelola dana otonomi khusus bisa menggunakan data tersebut untuk menyusun program bagi kesejahteraan masyarakat asli Port Numbay. Kita ada yang terkait melalui dana oksus. Saya sendiri kan baru dua tahun yang dapat dana oksus. Dari situ saya paham rupanya dana oksus ini memang peruntukannya untuk orang Papua tidak bisa peruntukannya ke hal-hal lain. harus mengajakkan orang Papua. Dari situ saya kemudian berpikir oh iya saya harus sampaikan ini kepada pengelola-pengelola anggaran oksus. Mereka kan punya oksus besar-besar. Sehingga dengan harapan setelah saya sampaikan ini OPD-OPD ini dapat membuat program-program sesuai dengan data real orang Papua yang ada di lapangan. Kalau dana terbatas paling tidak jangan orang Papua keseluruhan tapi tidak Port Numbay. Port Numbay kan dari data yang saya sampaikan sedikit. Yang sedikit ini kita wujudkan kita relaksasikan sehingga dengan demikian data ini yang kami dapat itu kan secara tidak langsung dapat membahagiakan mesejahterakan warga. Itu setujuannya. Rapat koordinasi pemanfaatan data orang asli Papua ini melibatkan Kepala OPD, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Kepala Kelurahan, serta Ketua Elema Port Numbay. Dari Kota Jayapura, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live. Banyak orang Port Numbay. Terima kasih.